Keberadaan koridor satwa dalam pekerjaan tol IKN yang sedang berjalan hingga sekarang perlu diperhatikan. Diketahui masih ada tersisa satu koridor satwa yang masih berlokasi di disisi utara hutan Karyangau, di atas Pulau Balang. Koridor ini tidak dilalui jalur jalan penghubung ke jembatan Pulau Balang, namun menghubungkan bagian hulu das Sungai Wain dengan bagian hulu das Sungai Tempadung. Kemudian juga menghubungkan das Sungai Baru Angin sampai ke hulu Sungai Baru Angin dan Sungai Kementis, dan menuju ke arah utara sampai ke Mentawir, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Koridor ini masih berfungsi dan diandalkan oleh beragam satwa seperti Bekantan, Orang Hutan atau Macan Dahan masih bisa bergerak dengan bebas. Koordinator program Pogja pesisir, Hussein menilai bahwa koridor yang tersedia itu merupakan yang terakhir. Kata Hussein, koridor ini juga sedang terancam oleh beberapa kegiatan, misalnya pemasangan pelang yang diduga dilakukan oleh para spekulan tanah. Sebelumnya juga, lanjut dia, pernah dilaporkan kegiatan ilegal logging atau pembukaan lahan menggunakan censel di Sungai Tempadung Asin pada 2017 lalu. Mengacu pada foto satelit yang diambil pada tanggal 28 Desember tahun 2022, Hussein menyebut terlihat tingkat kerusakan lingkungan di hutan Karyangau di sekitar jalan tol IKN. Jika semua hutan sudah ditebang, tidak ada ruang yang tersisa untuk membuat terowongan yang pernah diusulkan sejak dulu. Selain tekanan dan ancaman di atas, pihaknya mengkhawatirkan bahwa proyek pembangunan jalan tol IKN ini turut mengancam eksistensi koridor satwa tersebut. Hussein meneruskan, telah berkirim surat resmi kepada Menteri PUPR RI agar mempertimbangkan secara teknis pekerjaan tol IKN tersebut memperhatikan dengan baik eksistensi koridor satwa dimaksud. Koridor satwa sejatinya sudah diakomodir dalam Pasal 46 Perda No. 12 Tahun 2012 tentang RT RW Balikpapan. Namun demikian, Hussein berpendapat perlunya monitoring secara berkala efektivitas ruang tersebut. Dia menerangkan, eksistensi koridor satwa menjadi penting. Pasalnya seekor satwa terkadang tidak cukup makan di satu tempat, namun perlu menjelajahi kawasan yang lebih luas. Hussein mengutip pernyataan Akademisi Departemen Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata Institut Pertanian Bogor, Hadi Alikodra, bahwa koridor satwa membantu restorasi dan proteksi keanekaragaman hayati, serta pertukaran bahan genetik di antara habitat utama. Kualitas yang ditemukan di alam, termasuk kayu, air bersih, kehidupan liar, keanekaragaman spesies, dan langskap indah, dapat dianggap sumber daya alam untuk kesejahteraan umat manusia dalam jangka panjang, tandas Hussein.